Assalamualaikum hari ini kita berjumpa lagi dan materi yang akan kita bahas yaitu masih basic ya Sekarang gimana sih caranya basic itu kita kuasai Contohnya untuk format sale ya Format sale itu masih banyak sekali yang menggunakan format-format manual gitu kan ya Format manual seperti misalkan format keuangan Gimana sih accounting itu dengan format sale accounting itu bisa diketengahkan ya Kemudian triknya bagaimana untuk rata tengah kemudian rata tengah antara vertikal rata tengah antara horizontal Nah hal-hal yang sepele seperti ini banyak sekali yang masih bingung dan dia belum paham Oke kita langsung aja ke tutorialnya Yang pertama yang harus kita lakukan misalnya kita akan menggabungkan ya Untuk menggabungkan antara dua sale atau dua sale ini ya Dua sale misalnya kita akan menggabungkan misalnya disini ada dila dan disini ada vanila gitu ya Dua sale ini kalau digabungkan ya tidak bisa karena salah satunya ada value-nya Salah satunya ada nilainya yang akan dihapus nanti Jadi kalau misalnya seperti ini digabungkan dengan format merge and center seperti ini Merge and center maka dia akan menghapus value yang kedua Oke kita coba disini kita gabungkan misalnya dengan merge and center Nah ini akan menghapus value yang kedua ketika di klik oke maka vanilanya akan hilang seperti itu ya Nah kasus seperti ini sering sekali terjadi ya kalau misalkan ingin menggabungkan ya kita harus menggabungkan terlebih dahulu seperti ini Oke merger ada dulu nah ini dua sale ya baru kita menuliskan vanila kayak gini ya Oke ini kan akan lebih efektif ya daripada tadi menulis dulu kemudian nanti di merger Nah ini kan dua sale tidak bisa ya Oke nah gimana caranya ini kan udah center antara horizontal ya antara kiri dan kanan Kalau kita tarik ke bawah ini posisinya ada di bawah seperti ini ya Nah untuk posisi di bawah ini gimana sih untuk mengetengahkan antara atas dan bawah ini secara vertikal Solusinya yaitu kita gunakan yang ini Jadi mengetahkan teks itu ada dua Yang pertama ada vertikal dan yang kedua ada horizontal Nah untuk vertikal ini kita gunakan yang middle line Tetapi kalau misalkan untuk horizontal antara kiri dan kanan itu kita gunakan center seperti ini Jadi untuk atas dan bawah kita klik aja seperti ini Ini nanti akan tengahkan secara otomatis seperti itu ya Itu merger and center Nah berbeda bedanya apa sih merger and center dan merger cross ya Nah merger and center ini menggabungkan dua sale Tetapi kalau merger cross itu menggabungkan dua sale Tetapi yang di cross itu adalah antara barisnya nih pembatasnya Contoh kita akan gabungkan ini ya Merger cross Merger cross seperti ini Nah merger cross ini sebenarnya hampir sama dengan merger and center seperti ini Tapi merger cross ini kalau kita lihat disini Merger cross misalkan Dila vanila Nah ini langsung tidak tengah ya Karena kalau disini kita lihat disini merger and center coba lah Coba cek kita ini ya merger and center Merger kita gabungkan center tengahkan Tapi kalau merger cross dia gabungkan aja dulu tapi tidak ditengahkan Oke Nah kalau misalnya ingin tengahkan caranya sama seperti ini Kita gunakan center dan untuk vertikalnya kita gunakan middle line Seperti ini Oke middle line Nah Sama ya hasilnya sama dengan yang ini Ini tengah ini tengah Nah ini silahkan dua-duanya bermanfaat dan gunakan sesuai dengan kebutuhan Oke lalu kita coba lihat disini ada yang namanya unmerger Dan unmerger cell ada merger cell Oke merger cell Merger cell itu hampir sama juga Misalkan kita tulis Dila vanila seperti ini Nah kita gabungkan merger cell seperti ini Kita klik kemudian merger cell Oke hampir sama ya Dan kesamaan merger cell hampir sama dengan across Ya dia posisinya masih di sebelah kiri Untuk ketengahnya kita bisa menggunakan center dan middle center Middle line ya Oke seperti ini Kalau kita tarik seperti ini Maka dia akan berada di posisi tengah-tengah antara vertikal Antara atas dan bawah ya secara vertikal Seperti itu Kemudian gimana sih ini tidak bisa di hapus Mengembalikan Kalau di undo ini hapus semua Tapi kalau misalkan digabungkan kembali Berarti kita Sorry dipecah kembali ya Dipecah kembali berarti kita harus unmerger Oke Sini unmerger cell Jadi ini akan dikembalikan ke cellnya masing-masing Dari mulai merger cell juga sama Bisa dikembalikan dengan unmerger cell Kemudian merger across juga sama Bisa dikembalikan dengan unmerger cell Dan merger and center juga sama Bisa dikembalikan dengan unmerger Contoh kita klik disini Oke Ini kembali menjadi dua cell yang terpisah ya Ini juga sama Kalau kita klik disini Oke unmerger seperti ini Oke Yang terakhir Oke kita bisa klik disini Dan unmerger cell Ya seperti itu ya Ini sangat-sangat basic sekali ya Jadi Tapi untuk basic ini juga kadang-kadang Kita tidak tahu ya Tidak tahu untuk hal-hal yang basic gitu ya Satu lagi adalah format accounting ya Jadi ketiga format ini sebenarnya fungsinya sama Ya sama Tetapi ada beberapa perbedaan Contoh Contoh hal yang perlu kita ketahui Misalkan ketika kita menuliskan 15 ribu ya Seperti ini 15 ribu itu tidak ada pembatasnya Pembatas ribuan Ketika kita ingin menuliskan 15 ribu dengan pembatas Secara yang benar itu adalah dengan menggunakan komo style ini Oke Maka disaromatis menggunakan format accounting Nah seperti itu ya Jadi jangan ketika kita menuliskan 15 ribu Kemudian titik 0 0 0 Oke Ini sebenarnya juga sama Sama tetapi disini ketika 15 ribu titik 0 0 Dia akan formatnya number Oke Nah apa sih bedanya Bedanya Kalau format ini memang Dua-duanya kalau untuk perhitungan sama saja Tetapi Untuk perhitungan nominal keuangan Biasanya kita gunakan accounting atau currency ya Dua itu ya Tetapi kalau misalkan untuk perhitungan angka 1 sampai N ya Sampai 3 hingga Kita bisa menggunakan format number seperti ini Karena itu angka ke semua Nah perbedaannya kalau misalkan dengan accounting atau currency Kita bisa menambahkan nominal ya Atau ini ya Yang namanya Ini Nah kita bisa tambahkan rupiah Seperti ini ya Kemudian yang ini juga Bisakah ditambahkan rupiah Kalau ditambah rupiah Dia akan berubah menjadi accounting Seperti itu ya Nah bagaimana sih caranya menghilangkan Disini ada koma ya Titik 0 0 Ini desimal ya Ini adalah tanda rupiah gitu kan Nah untuk menghilangkan ini Kita bisa menggunakan Increase dan decrease Ya kalau increase itu menambahkan Kalau decrease itu kita kurangin Seperti ini ya Oke Nah permasalahan lagi Ketika kita membuat format seperti ini Kalau kita tarik ya Tret seperti ini Ini memang posisinya berada di Bawah Kalau misalnya ingin di tengah Sama dengan menggunakan Middle like Seperti ini Nah permasalahan lagi Ketika kita menggunakan format accounting ini Ini tidak bisa ditengahkan ya Dengan fungsi ini Ini tidak bisa Kalau kita geser disini Tarik Seperti ini Contoh kita akan tengahkan disini Atau rata kiri Atau rata kanan Dia tidak mau ya Karena dia sudah menggunakan format accounting Nah bagaimana untuk mengetengahkan data seperti ini Misalkan jarang sekali memang menggunakan rupiah ya Simbol rupiah itu kita buang aja dulu Dari sini More accounting format Kemudian Rv nya jadi non Kemudian klik ok Nah gimana caranya Ini di tengah-tengah gitu kan Di tengah-tengah Dengan menggunakan format accounting Ya tidak bisa ya Tidak bisa tuh Ketika kita klik center Dia posisinya masih di sebelah rata kanan Ketika kita mengetik Mengklik middle like Juga posisinya masih di sebelah kanan Namun disini ada vertical ya Vertical itu berarti Middle di antara atas dan bawah Dia berada di posisi di tengah-tengah gitu kan Nah untuk mengatasi seperti ini Jangan menggunakan format accounting Jadi gunakan format currency Seperti ini Nah gimana sih menghilangkan Rv nya Ini kan accounting tadi sudah dibuang Rv nya Caranya sama aja Itu caranya dengan disini Klik more accounting Kita formatnya menjadi non seperti ini Kemudian oke Nah ini kembali lagi menjadi accounting Nah kita tengahkan masih tetap Kita buang kemudian Kita ganti menjadi currency Dia ada Rv nya Kalau kayak gimana ya Oke caranya dari sini Kemudian format Kita buang Oke Kemudian oke Lalu kita tengahkan Nah seperti itu Jadi bukan dari sini ya Kalau dari sini dia akan Menjadikan otomatis Ininya berubah format Jadi accounting Dan currency Gitu ya Oke Ini aja saya kira Untuk basic Kita akan Belajar lagi Video-video basic yang lain Atau advance Nanti juga kita bahas Atau yang lebih Expert lagi Untuk materi Excel Ini So hari ini Dicukup aja video kali ini Dan terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya